Satu masalah terpenting adalah bagaimana menampilkan logika fiksional yang meyakinkan dan terpercaya. Gagasan atau premis cerita masih perlu diteretipkan atau dipertajam logikanya. Juga alur peristiwa yang pendor dengan sebab akibat yang tidak masuk akal. Ada naskah-naskah yang perspektif pengarahnya belum cukup objektif dan adil, bukan hanya antar bagian satu dengan yang lainnya, tetapi juga antar karakter dalam arti karakterisasi dan relasi mereka timpang. Atau, jika sebuah kisah berpretensi melantur, lanturan melebar jauh kemana-mana seakan-akan berada di luar penguasaan atau pendali pengarang. Sekajau apapun bentuk sebuah novel, ia tetaplah tunduk pada tata bentuk dan logika tertentu sesuai bangun cerita. Ada pula naskah dengan cerita distopia, berani bereksperimen dengan menetapkan restriksi atau pembatasan tertentu dalam cerita, tetapi kemudian pembatasan tersebut menjadi akar beberapa masalah selanjutnya. Ada pula naskah berwarna lokal yang memikat dan kuat, tetapi pengisahannya ingin otentik seindah warna aslinya, tanpa merasa perlu untuk menerjemahkan bahasa daerah sehingga makna kerap gulam atau hilang. Pengarangnya kurang percaya kepada kemampuan bahasa Indonesia sebagai media penulisan yang dapat dimahami semua orang Indonesia. Sekarang kami memastikan tiga pemenang utama. Juara keempat tidak ada, karena melihat ada rentang cukup jauh dalam hal kualitas dan keunggulan, ketiga pemenang berikut ini, yang sayangnya belum mampu terseberangi oleh kenam naskah yang disebutkan sebelumnya. Naskah dengan penutur seorang gadis kecil bermata juling yang mengisahkan kehidupan petani cengkih di disa Khon, Maluku. Mulai dari pembunuhan, kehidupan sebuah keluarga yang didominasi perempuan, cerita berbingkai dengan elemen supranatural hingga monopoli tatanya gecengkih yang merugikan rakyat dan perlawanan mereka yang diabaikan. Dengan pelukisan suasana dan tradisi lokal yang kuat, pemerian karakter yang wajar dan hidup, naskah ini mengedepankan warga desa yang sederhana dalam hidupnya di tengah pelbagai masalah yang merundung mereka. Novel etnografis ini tidak terjebak untuk sok eksotis, tetapi tampil wajar termasuk tuturan bahasa Indonesia rasa lokal khas masyarakat setempat. Meski demikian, masih ada beberapa kalimat yang gramatikanya aneh, juga sejumlah kekeliruan ejaan, tanda baca, tetapi sekadar suntingan menor. Juara ketiga jatuh kepada naskah berjudul Hania dan Ala di Rumah Tetiruga, nomor 37. Naskah bertokong sebila keris Kiai Kanjeng Karonsi sebagai pengelana waktu yang berpindah-pindah tangan melintasi sejarah Indonesia sejak kelahiran mistikalnya di kahyangan dalam kosmologi Jawa, turun menipis ke masa kerajaan Jawa kuno Hindu-Buddha, kemudian era penghujung Majapahit, masuknya Islam, masa kemerdekaan, hingga zaman modern. Dari yang mitologis bergerak ke yang historis, novel beralur non-linear ini memecah dirinya ke dalam banyak bab panjang dan pendek. Beberapa dapat berdiri sebagai cerita tersendiri. Bentuk novel terbilang rumit, memperlihatkan keberanian pengarangnya untuk menguji cowok bentuk dan isi. Sifat serba melintasi berlaku bukan hanya pada tokoh, zaman, atau tataran realitas yang berbeda, tetapi juga ragam bahasa yang berubah-ubah sesuai ruang dan waktu, serta sudut pandang pengisahan yang berubah-ubah dengan alus yang halus mengarah kepada tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia. Sesekali, tata kalimat agak janggal. Beberapa frase bahasa Jawa tanpa terjemahan, juga kata yang keliru atau salah ketik, tetapi tidak banyak. Pemenang kedua jatuh pada naskah berjudul Sang Keris No. 61. Naskah ini bercerita tentang kehidupan sejumlah warga desa Tegal Urung, Jawa Barat. Naskah ini salah satu dari segelintir yang punya gairah eksperimen, mawas bentuk dengan fragmen-bagmen yang ketat, berlapis-lapis, dan susul-menyusul. Fragmen-fragmen episodik yang ringkas satu-dua halaman itu tampak disiplin dan konsisten. Bergerak beriringan, keluar masuk, maju-mundur, hingga bagian akhir yang kembali lagi ke awal dalam bentuk sirkuler dengan peralihan yang cukup mulus. Penyusunan fragmen yang ketat membuat novel ini terasa padat dengan akhir tergantung, menggantung yang kuat, penuh kejutan hampir di setiap fragmen. Toko utama berjumlah cukup banyak, namun karakterisasi setiap mereka bulat dan distinktif, saling menimpakan sebab akibat yang kait-mengait dalam air dan nasib mereka. Meski tidak menggunakan bahasa Indonesia yang berpretensi sastrawi, novel ini dikisahkan dengan bahasa yang relatif baik dan lentur, serta humor yang khas daerah. Hampir tidak ada kalimat atau perasa yang goyah. Meski demikian, masih ada beberapa kata yang hilang dan mubazir, juga kosa kata lokal yang luput diterjemahkan. Naskah ini berjudul Aib dan Nasib nomor 128 menjadi juara pertama. Demikianlah pertanggung jawaban kami selaku Dewan Juri Sayangbaran Opel, DKJ 2019, Cikini 15 November 2019, Dewan Juri Linda Geristanti, Nugdila Amal, Zen Hai. Terima kasih. Terima kasih. Setelah membaca secara buta, membaca tanpa mengetahui nama penulisnya, serta diskusi dan bertukar argumen, serta menilai dengan saksama seluruh naskah peserta sayembara novel DKJ 2019, dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang sudah disepakati, maka Dewan Juri yang terdiri atas indah Geristanti, Nugdila Amal, dan Zen Hai, memutuskan para pemenang sayembara novel DKJ 2019 adalah menarik perhatian juri yang menarik perhatian juri meskipun belum dapat menjadi pemenang, yaitu, 1. Judul novel Menanti Sagi Berus Pulang, nomor 6, karya Indarwati Aminuddin. 2. Judul novel Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang, nomor naskah 35, atas nama Wisnu Suryaning Aji Sumarwani. nomor 3, judul novel Hikayat Lembayang, bernomor 72, itu adalah karya dari Dadan Sutisna. Yang keempat, judul novel berjudul Cadel, tanpa huruf E ya, itu nomor 103, karya Hemi, saja, Hemi saja ini. Yang kelima, judul novel Cerita Cinta tentang Kucing, dengan nomor 150, dari Irman Hidayat. Yang keenam, dari novel yang menarik perhatian juri ini adalah Burung Kayu, 169, adalah karya dari Nidu Paras Erlang. Dan selanjutnya, saya akan membacakan pemenang keempat, tidak ada, seperti tadi sudah dipertanggung jawabkan. Pemenang ketiga, berjudul Hania dan Ala, di rumah Tete Ruga, dengan nomor 37, karya Ernie Alajai. Pemenang kedua, dengan judul novel Sangkris, bernomor 61, nomor naskah, adalah karya Panji Sukmoher Asih. Pemenang satu, dengan judul novel Aib dan Nasib, dengan nomor 128, adalah karya Minanto. Selamat kepada para pemenang. Selamat kepada para pemenang, dan kami undang para pemenang untuk...